Pada saat ini kami berada di kelompok tani Sri Rezeki, sepatnya di lahan milik ketua kelompok tani Sri Rezeki, yaitu di tempatnya Pak Tondo. Nah pada kesempatan ini lahan Pak Tondo itu juga berkali-kali menggunakan teknologi NASA. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Tondo ini luas lahan berapa Pak? Luas lahan 3.200 meter pesagi. Jenis padinya apa Pak? Padi IR64, bibit yang saya tanam umur 20 hari. Jarak tanamnya pakai sistem legowo. Sistem legowo 41 Pak ya? 41 ya. Produk yang digunakan dari PT NASA, Super NASA, Super NASA, Granul, Grand Star, Pestona, Harmonic. Super NASA, Granul berapa Pak? 3 sak. Glionya? 5 dus. Super NASA 250 berapa? 5 botol. Kemudian Grand Star? 4 dus. Pestona? 2 botol. Kemudian Harmonic? 3 botol. Kemudian cara penggunaan yang produk NASA tadi, Super NASA, diberikan pada umur berapa Pak? Sekitar umur 20 hari pertama. Yang kedua umur 35 hari. 35 hari. Iya. Bidionya saya campur sama Super NASA Granul itu. Untuk penyemprotan Green Star dan Harmonic umur berapa Pak? Umur 20 hari sama 40 hari. Campur dengan Pestona Pak ya? Iya. Dosis per tankinya berapa Pak? Dosis per tankinya saya bagi antara umur 20 hari atau sampai 40 hari. Tapi saya gunakan dua kali saja. Dua kali ya? Iya. Umur 20 hari, dua dus Grand Star. Kemudian umur 40 hari, dua dus Grand Star gitu Pak. Iya, itu aturan dari produk NASA. Pupuk makro yang digunakan untuk lahan seluas 3200 meter seperti ini berapa Pak? NPK-nya satu puintal, lantas orea cuma 50 kg. Hasil yang kami dapat setelah saya menggunakan produk dari NASA itu merasa memuaskan sebab sebelum saya menggunakan dari produk NASA itu berkali-kali sudah saya coba bagaimana caranya, bagaimana caranya itu kurang memuaskan. Tapi setelah saya menggunakan produk dari NASA itu ternyata sekarang ini saya jual 3000 meter ini seharga 10 juta. 10 juta. Maka umumnya itu rata-rata per seribu meter itu cuma 2 juta. Jadi tiap satu meter itu 2000 meter. Ini sudah tiap satu meter sudah 3000 lebih. Padahal hasil yang selama ini Pak Kondo yang paling tinggi untuk lahan seluas ini ditebas berapa Pak? Cuma 6 juta. 6 juta ya. 6 juta. 7 juta. 7 juta ya. Paling tinggi 7 juta Pak ya. Dan ini hasilnya sekitar sudah ditebas, sudah jadi ini Pak ya. Sudah jadi, sudah di DP 2 juta saya. 2 juta. Jadi ditebas 10 juta Pak ya. Iya 10 juta itu. Dari sisi anaknya tadi sudah saya amati, ada yang 34 batang, ada yang 40. Jadi mungkin rata-rata bisa 30-an. Rata-rata. Anakan jadi Pak ya? Iya, iya. 10 juta. Hmm. 30 juta. Sola. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 40. Dari hasil upinan dengan luasan 2. 3,5 x 25, 5 meter persegi atau sekitar 6,25 meter persegi. Hasil sistem jajar legau 41 hasilnya 7,6 kilo. Jadi kalau diproyeksikan ke hektare, sama dengan 7,6 x 10.000 meter persegi dibagi 6,25 meter persegi. Sama dengan 12,16 ton. Jadi yang menggunakan produk nasa, itu per hektare panen padinya menghasilkan 12,16 ton per hektare. Pesan saya kepada warga, di warga pertanian di mana saja, agar menggunakan produk nasa. Dan sistem tanam, pula tanam sistem legau. Mohon kepada semua warga petani agar tanamnya serempak. Oke, Pak Tonto, itu saja. Terima kasih. Reporter aku melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Salam nasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.